Intro Bupati Toraja Utara Kalatiku Paim Bonan menyerahkan bantuan langsung tunai kepada warga di Lembang Sikuku kecamatan Kapalapitu selasa kemarin. Dalam penyerahan BLT tersebut, Kalatiku didampingi langsung oleh Kepala Dinas PML Rita Rasinan dan Sekretaris Diskom Info Anugrah Yayarundu Padang. Sebelum menyerahkan BLT, Kalatiku menegaskan agar pendataan yang dilakukan Kepala Lembang betul-betul akurat tidak ada yang menerima bantuan secara dobel. Kalatiku menegaskan agar Kepala Lembang Sikuku mencatat masyarakat bila ada yang belum menerima bantuan dan tidak masuk dalam pencatatan, agar dibicarakan dengan BPL kemudian diusulkan kembali ke Bupati melalui Kadis PML. Sementara Kepala Lembang Sikuku, Agustinus Sangka mengatakan saat ini sebanyak 179 warganya yang terdaftar mendapat bantuan BLT. Kesolah Trick Kepala Lembang Sikuku Kepala Lembang Sikuku Sudah putuskan dalam rapat bersama untuk sistem penyaluran Dari dusun ke dusun Pak Lembang, hadirin sekalian yang dikasih dalam Tuhan Hari ini Membarkan betapa besarnya Menteri serang-betara ini Memiserasikan